perkenalkan nama saya Muhammad Kevin Nenek P221-019-1037 dari tiga tempat dan komputer B disini saya akan membuat video tentang proyek tiga algoritma sederhana pada mata kuliah workshop sistem pemodelan dan simulasi oke jadi disini pada proyek tiga algoritma sederhana dibutuhkan satu kita perencaraan desain lalu yang kedua perencaraan koneksi data ke MATLAB lalu kita gambarkan data saja yang kita kirimkan lalu untuk Arduino-nya lalu ada MATLAB-nya dan terakhir kesimpulan oke untuk yang pertama disini untuk program proyek tiga ini kami menggunakan MATLAB dan Arduino dengan melakukan processing data jadi kita dari data dari Arduino kita kirimkan ke MATLAB untuk dibaca di MATLAB seperti itu disini kita menggunakan dua sensor yaitu HHSR-04 lalu dengan satu aktuator yaitu servo dimana ini berfungsi sebagai prototipe anti tabrakan mobil jadi jika kedua sensor mendapati value kurang dari 30 cm maka servo yang bertindak sebagai rem akan tertrigger dan berfungsi tapi apabila value lebih dari 30 cm maka servo akan normal atau dalam steady state-nya oke untuk desainnya seperti ini kurang lebih terjadi data pada Arduino Uno lalu ada dua sensor HHSR-04 dan satu servo yang diumumkan melalui kabel jumper dan breadboard ya ini seperti ini untuk teorinya terus saja untuk codingnya seperti ini jadi kita definisikan dulu pin echo, pin trigger baik dari servo A maupun servo B lalu servonya juga lalu disini kita pin mode untuk output dan inputnya lalu jangan lupa kita divide loop kita baca untuk perumusan sensor HHSR-04 seperti ini dan disini kita juga harus sertakan while serial available MATLAB serial read nah jadi kita disini membaca sensor A dan sensor B setelah itu jika steady state 0 maka servo trigger dan jika steady state 1 maka servo akan normal seperti itu mungkin kita bisa coba dulu yang CR3.0.0 ya kita colokkan terlebih dahulu ya sudah dan uploading lalu kita serial monitor jadi ini terdapat 2 value 76 dan 62 dan jika kita dekatkan salah satu ya maka dia akan menjadi 6 lalu jika kita ubahkan salah satunya ya yang salah satunya akan menjadi 3 lalu jika keduanya kita ubah ya jika keduanya kita ubah maka keduanya akan menjadi sedikit value oke seperti itu selanjut saja ke program MATLAB-nya ya ini kita X dulu untuk serial monitor-nya dan akhirnya kita coba jolok oke lalu pada MATLAB disini kita jangan lupa untuk definisi untuk configal dan boot rate-nya lalu kita F open ini kita F scan F untuk string-nya lalu disini kita baca sensor A dan sensor B lalu untuk state-nya kita ada dua yang state pertama jika sensor A kurang dari sama dengan 30 atau sensor B kurang dari sama dengan 30 maka f-rate Arduino state 0 dimana membaca sensor A dan sensor B lalu kondisinya servo trigger else f-rate lalu selain itu jika sensor A jatah 30 f-rate Arduino 1 maka dia akan masuk ke state 1 dimana membaca sensor A dan sensor B lalu kondisinya servo normal oke kita langsung selesai jaharan ya dia sekarang servonya normal jika kita dekatkan salah satu maka dia akan servo trigger jika kita jauhkan lagi servo normal jika kita dekatkan sensor yang sana maka dia akan servo trigger jika kita dekatkan dua-duanya maka fail akan kecil semua dan servo trigger kita lepas lagi servo normal oke ini yang di MATLAB juga seperti itu ya kesimpulannya ya jadi dari sensor A dan sensor B4 ini kita bisa membaca buat data ultrasonic yang kita masukkan ke MATLAB yang masukkan nilainya di MATLAB dan state yang sudah di inisialisasi lalu fungsi MATLAB ini juga untuk parsedata dan adeno untuk komunikasi ke serialnya lalu untuk mengakses serialnya ini juga perlu inisialisasi serial dan memutanya dengan FOPEN tadi lalu kita juga FCLOSE untuk menutupnya seperti ini oke mungkin sekian video dari saya apabila ada kesalahan saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih